Hai Minasang, konnichiwa, konbangwa, halo Minasang, kembali lagi, nihonggo, bengkyo, shimashou, hai, sekarang kita masuk ke pelajaran bagian 3 ya, kita belajar, kemarin kau sudah belajar tentang hiragana nih, Oke, sekarang kita akan belajar tentang Daku On dan Han Daku On, jadi Daku On dan Han Daku On itu adalah bacaan yang dibaca tebal, tapi perbedaannya di sini Daku On itu ada tanda kutipnya atau kita kasih nama biasanya Tenteng, Dan Han Daku On itu dia diberi tanda yang ada huruf derajatnya ya di sini, atau kita beri tanda Maru, nah jadi cara bacanya gimana sih? Di sini sudah ada tabelnya, nih Minasang bisa lihat, jadi yang Daku On itu, yang tadi tandanya Tenteng itu, dia dibacanya, kita baca ya, dia sama dibacanya di sini, cara baca Jemang itu tidak berubah ya, maksudnya tidak aneh-aneh, tetap kalau di sini bacanya ga, berarti dia dibaca ga. Oke, kita lihat di sini ke bawah, dari ga, gi, gu, ge, go, terus ada za, ji, zu, ze, zo, kemudian ada da, ji, zu, dedo, dan ada babi, bu, bebo. Nah, untuk Han Daku On, dia hanya ada pada papi, bu, bebo saja. Kalau untuk yang mau tanya, kenapa ga ada di hiragana yang lain? Saya juga ga tau, tapi kayak gini ya Minasang. Oke, kalian bisa hafalin ini di rumah. Oke, next. Kemudian di sini ada Yo On. Oke, Maaf, Minasang, kita balik lagi ke sebelumnya ya. Saya di sini mau kasih contoh kata yang pakai Daku On dan Andaku On mungkin. Oke, kita lihat. Misalnya, kan pasti kalian sering kan ya, mendengar kata-kata yang ada bagian yang tebalnya gitu di baca. Sebentar. Saya kasih contoh misalnya, dalam contohan Daku On, apa ya, misalnya Zenbu. Zenbu itu kan artinya semua. Nah, itu pakai nah, pakai huruf tebal ini. di sini, saya kasih contoh di sini ya, saya cari di sini. Zenbu. Zenbu. Tapi yang Minasang, jawab tulisan agak jelek karena di sini saya tidak menggunakan oh, ini ya, kursor ya, saya cuma pakai yang ada di laptop ini. Zenbu. Nah, kayak gini. Zenbu. Ini kan ada beberapa bagian yang dibaca tebal. Nah, dia menggunakan Andaku On. di sini ada Z dan Bu. Oke. Itu saja contohnya ya, untuk yang bagian ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. untuk slide berikutnya itu ada Yo On. Yo On itu adalah suara gabungan atau konsonan ganda. Jadi, dia itu biasanya dua konsonan yang dijadiin satu, tapi konsonan yang lainnya itu dia dibedakan dengan dituliskannya dengan huruf kecil. Nih, kayak di sini. Kayak gini contohnya ya. Jadi, dia cuma ada pada Ya, Yu, dan Yo saja. Nah, ketika sudah ditulis seperti ini, dia tidak dibaca lagi Kia, tapi melainkan digabungkan yaitu Kia. Nah, kita bacanya dari awal sini ya. Ada Kia, Kyu, Kyo, Xia, Shusho, Cha, Chu, Cho, Nyan, Yu, Nyo. Terus, ada juga di sini Yahyu, ada Minyam Yumyo, Pia Ryuryo, Gia Gyugyo, Jajujo, Biabyubyo, Pia Piu Pio. Nah, di sini juga ada di sini apa bagian tadi Dakuonnya. Dan Handakuonnya juga. Jadi, ini yang dibaca di bagian sini yang dibaca tebal. Yang dari Kia Gyugyo ke samping dan kemudian dari Kia Kyugyo ke sampingnya juga dibaca tipis. Yang tidak pakai tenteng. Jadi, Minasang bisa dihafalin table ini ya. Nah, dia itu ambilnya di bagian vokal i-in aja nih. Misalnya dari tabel Kaki Kukeko dia diambil di Ki-in aja. Yang Ki. Yang tabel Sa-nya juga diambil bagian Si-in aja. Dan bagian seterusnya. Itu yang i-in aja yang ada vokal i-innya yang dipakai. Nah, untuk contoh Yo-on ini misalnya kalian pernah dengarkan kata Gyunyu. Nggak, gyunyu apa? Gyunyu itu kan susu ya. Gitu. Sebenarnya ada dua sih. Ada gyunyu dan miruku. Nah, kalau miruku itu kan bahasanya serapan ya. Yang diambil dari luar. Itu dari Inggris yaitu milk menjadi miruku. Tapi biasanya masyarakat Jepang juga banyak yang masih menggunakan gyunyu. Sebenarnya duanya digunain sih. Oke. Saya tulis contoh disini ya. Misalnya pada Yo-on ini tadi kan saya ambil contoh gyunyu. Gyunyu itu kan vokalnya gabung eh, vokalnya ada yang dua gitu. Gyunyu. Saya tulis dulu disini ya. misalnya gyunyu. Gyunyu. Ini saya kasih tanda U-nya begini dia panjang ya. U-nya berarti dua. Gyunyu. Nyu. jadi vokal U-nya sama-sama panjang. Jadi kalau kita tulis dalam hiragandanya adalah gyu. Coba kita pilih dulu gyu mana gyu. Kita cari yang ini. Kita pakai yang ini ya. Yang vokal yang tebal. Gyu. N-nya jangan lupa karena dia tebal. Terus kita kasih vokal eh vokal konsonan U U Jangan lupa kita kasih U juga disini karena dia vokalnya ada dua kan panjang. Gyu. Nyu. Sekarang kita cari nyu. nyu di bagian mana ya nyu. Nah, nih disini. Nah, kita ambil yang ini. Nyu. oke. Oke. Nah. Karena dia vokal juga panjang. U-nya dua. Nah, kita tambahin. U. Jadi, di pesannya gyu-nyu. gyu-nyu. Atau gyu-nyu. Susu. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa belajar sarang saya sambil dihafalin sambil juga buat contoh kata-kata yang menggunakan yu-on atau han-daku-on dan ini ya, minasang. Dan daku-nyu. Oke. Supaya menghafalnya jauh lebih gampang. karena kalau ada contohnya kan pasti akan lebih mudah dihafal ya. Oke. Dan selesai. Oke. Jadi, penjelasan saya cuma sampai sini aja. Ya, minasang. Mohon maaf nih. Kayaknya agak lemot gitu. Kalau misal nanti agak lemot, maaf ya. Oke. Selesai sampai di sini. Jadi, itu pelajaran bagian tiga kita. Dan see you and see. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.